Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya akan review lampu rtd 6 cc yang versi dua warna yaitu warna putih dan warna kuning nah untuk tampilannya seperti ini tampilan dusnya masih sama seperti yang lampu rtd yang saya review kemarin hanya saja lampu rtd yang saya review sekarang yang versi dua warna yaitu warna kuning dan warna putih untuk tampilannya juga masih sama seperti yang lampu sebelumnya cuma disini kita bisa lihat perbedaannya tiga titik berwarna putih atau agak keputihan sebentar nah yang sebelah sini warna kuning dan sebelahnya lagi agak kehijauan ini warna putih kemudian disini juga masih sama kita bisa lihat input AC DC 9-18 volt untuk outputnya 35watt dan ada www.righton.sc dan keperbelakangnya juga sama masih ada kipasnya disini ada kipas pendinginnya di sini juga ada baut untuk setelan fokus dan kaper lampu baut ini fungsinya untuk mengatur fokus lampunya kalian bisa longgarkan bautnya dan maju mundurkan dan untuk kaper lednya ini bisa kalian lepas jika dimotor kalian tidak pas kalian bisa lepas covernya tapi biasanya kalau di motor bitfi itu bisa langsung kalian pasang tanpa membuka covernya dan disini juga ada panduan untuk warna kabelnya kabel warna biru untuk lampu high atau lampu jauh dan kabel yang warna putih untuk lampu dekat dan untuk lampu negatif aki atau kabel tanah warnanya hijau kalian bisa baca disini saja sebelum memasangnya nah disini juga ada pair untuk dudukan lampunya dan beberapa dudukan untuk pemasangan di motorsport nah sebelum pasang kalian cek dulu lampunya langsung dari aki motor dan kali ini lampu RTD nya akan saya pasang di motor Mio M3 ini nah dan ini sorot sebelum saya pasang lampu RTD nya seperti ini kalian bisa bandingkan nanti dan lampu RTD nya sudah terpasang di motor Mio M3 ini tampilannya seperti ini sebenarnya lampu RTD ini tidak pas kalau cover LED nya ini tidak dibuka tapi saya akali saja dengan mengamplas si lingkaran reflektor lampunya nah si lingkaran reflektor lampunya itu kalian amplas dulu dari dalam jika ada yang ingin tahu caranya kalian bisa komen di bawah jika ada kesempatan saya akan buatkan tutorialnya nah ini untuk tampilan sesudah memakai lampu RTD sorotnya seperti ini ini ada dua warna ini lampu dekat warna putih dan lampu jauh ada warna kuningnya atau kombinasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton